Yo, Halo Brother, balik lagi di channel Gridmotor, bareng gue Gali Kita bahas info yang viral di media sosial, yaitu pemotor ramai-ramai hancurkan mobil Toyota Kijang Yunova di Malang Apa sih penyebabnya? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Biar Brother tidak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya Kalau sudah, yuk kita lanjut Viral di media sosial, pengendara motor alias pemotor rame-rame menghancurkan mobil Toyota Kijang Yunova di Malang, Jawa Timur Berawal dari hal ini, sebuah mobil Toyota Kijang Yunova dengan plat nomor DK1125OW dirusak masa di jalan MT Hariono Gang 12, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowakwaru, Kota Malang, Jawa Timur Aksi perusahaan tersebut berlangsung pada Senin 25 April 2022 malam Peristiwa perusahaan mobil Toyota Kijang Yunova di kawasan Dinoyo, Kota Malang itu viral setelah videonya diunggah di media sosial Salah satunya diposting oleh akun Instagram at Kabar Negeri Terlihat kaca belakang mobil telah pecah dan beberapa bodi belakang telah ringseh Lebih jelasnya, berada langsung tonton videonya ini Polisi mengungkap masa mengeroyok dan merusak mobil Karena sopir saat itu melajukan mobil dengan kencang Hingga menyerempet mobil dan beberapa pemotor di jalan Setelah berhasil menghentikan mobil, mereka langsung merusak dan memukulinya Beruntung sebelum mobil menjadi bulan-bulanan, sopir dibawa keluar dan diamankan pihak kepolisian Ternyata sopir mobil berinisial SRO warga Jalan Purwosenjoto, Kecamatan Bumi, Aji, Kota Batu Diduga ketakutan saat anggota patroli Sat Samapta Polresta Malangkota mendatangi mobilnya dan melakukan pemeriksaan Jadi, mobil Toyota Kijang Innova dengan plat nomor DK1125OW yang dikemudikan oleh SRO Parkir di pinggir Jalan Rata Wu Setelah itu, mobil tersebut didatangi oleh anggota Sat Samapta Polresta Malangkota yang melakukan patroli Hal itu dijelaskan kasat lantas Polresta Malangkota, Kompol Yopi Anggi Krishna Namun, saat petugas belum selesai melakukan pemeriksaan, pengemudi mobil justru tancap gas kabur ke arah utara Pecapnya dikutip dari Suryamalan.com Saat kabur, SRO yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menabrak dan menyerempet beberapa pemotor dan mobil Total ada satu mobil dan empat sepeda motor yang ditabrak dan diserempet oleh SRO, tambahnya Nah, menurut Brother gimana nih dari aksi yang dilakukan oleh pemotor dan juga sopir mobil tersebut? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan share video ini Dan jangan lupa juga, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Biar Brother nggak ketinggalan soal update motor dan info viral lainnya Terima kasih telah menonton!